Tapi harus perlu ketabahan, kesabaran Aduh malah kayak benda atau piyai Kita ukur sesuai dengan angan-angan kita Setelah itu kita lari ke sini, silahkan Ini jangan, melengkuknya jangan sampai kembali lagi Ini kalau kembali lagi nanti kelihatan ngepir dan Kali ini saya akan bagikan tutorial Tentang cara memasak Tentang cara membuat bonsai Mulai dari awal, mulai dari kecil Gerak-gerak dasarnya mulai kita Tata sebeja demikian rupa Tentunya kita menginginkan bonsai yang Selain formal, kita menginginkan bonsai-bonsai Yang punya nilai harga jual Nantinya 5 tahun ke depan yang agak tinggi Milyaran tentunya Dan ini akan saya tunjukkan kepada kalian semua Oke, nantinya seperti ini Ini awal mula tidak hanya dibiarkan Terus langsung meliuk-liuk Itu bukan Tapi ini adalah Karya Sebuah karya dari tangan-tangan Yang tentunya mempunyai Imajinasi Atau Yang jelas Banyak orang-orang yang Mempunyai pemikiran jiwa seni Yang tinggi seperti ini Oh Ini saya yang buat Berarti saya yang di Apa ya Ya spoiler-dolor pokoknya Semuanya Sebelum tonton Sebelum lanjut ya Akan Jangan lupa Subscribe, like, and comment Tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan konten-konten saya Dan seperti biasa Setelah ini Oke, teman-teman Sekarang ini akan saya tunjukkan kepada Kalian semua Bahwa saya jualan sayur Ini ada Apa ya Ini karya-karya Dari seorang Buah Selek toh Buah Selek yang itu deh Selek rupa gue Oh, wajahmu itu Beda aja Masa elek Masa elek dulu Waduh Yes Lur-dur Ini akan saya tunjukkan kepada Kalian semua Bahwa ini Perbuatan Cara meliuk-liuk Seperti ini Oke, kita Untuk membuat Bonceng seperti ini Ini tentunya kita Harus punya konsep Punya planning Plan Ya, plan Jadi tidak Asal meliuk Nanti kalau kita Meliuk tanpa Apa itu planning Oh Yang lain Tanpa ada planning Atau plan Tentunya kita akan menghasilkan Karya-karya Kayak semacam Kerajinan tangan Jadi bukan Bukan Apa ya Karya-karya Semiman Semiman Yang mengikuti Tentunya kriteria Estetika Miniatur power Yang terbentuk di alam Kita meniru Seperti itu Tentunya Jadi Untuk langkah awal Jalan pembuatan saya Yang ini dulu ya Yang ini dulu Ini dulu Saya memang sengaja Mau meliukkan ke sini Dengan ukuran-ukuran Yang tidak terlalu panjang Tolong Lur-lur Kalau bikin lengkuan Tentukan di bawah ini Ini akar sudah memutar Ini akar bagus Jangan terlalu panjang di bawah Jadi naik sedikit Kita ukur Sesuai dengan Angan-angan kita Setelah itu Kita lari ke sini Silahkan Ini jangan Melengkuknya Jangan sampai kembali lagi Ini kalau kembali lagi Nanti kelihatan ngepir Dan kelihatan campur tangan Tentunya Jadi lari ke sini Setelah itu Silahkan Sesuka Anda Sesuai kebutuhan Anda Mau kemana pun Tentunya tidak masalah Jangan Jangan Apa ya Jangan ngepir Ini akan saya tunjukan Kepada Kalian semua Nah seperti ini Penampakannya Oke Ini 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 Harganya 1M Kalau sudah mendapatkan 30 tahun nanti Ini cuma Dikira nanti Sungguhan Oke Tapi nanti Ini kalau kita Pandai menyikapi Pandai merawat Juga nantinya Cara 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 simpel Aja Pokoknya Yang penting Ilmu Botani Bagus Perawatan Pukuk Apa Saja Itu Dalam Botani Bagus Tentunya Akan Berdapatkan Batang-batang Yang Besarnya Pun Akan Bagus Dan nanti Ini Hanya Untuk Membesarkan Saja Agar Kita Jangan Apa Ya Meranteng Dulu Besarkan Dulu Ini Potnya Dua Ini Ada Pot Disini Ya Ini Pot Potnya Lang Potnya Lang Bascom Apa 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 Ya Lumunium Untuk Tempat Tempat Sambal-sambal Itu Saya Bikin Dan Tentunya Saya Akan Membuat Lebih Banyak Lagi Untuk Kedepannya Lima Tahun Lagi Insya Allah Akan Bisa Menjadi Bundi-bundi Rupiah Tentunya Yang Bisa Kita Apa Ya Tentunya Mempunyai Harga Bunsa Yang Cukup Fantastis Oke Ini Ini Kan Lanjut Dan Ini Cara Meliuk Ini Oke Dan Selanjutnya Ini Akan Saya Berikan Ini Ini Tentunya Untuk Kita Semua Kita Juga Masih Belajar Belajar Tidak Ada Bahkan Dalam Belajaran Daman Sekarang Ini Kadang-kadang Yang tua Tidak Merasa Selalu Merasa Benar Selalu Merasa Paling Pinter Itu Jangan Jadi Kita Harus Mengakui Bahwa Anak-anak Sekarang Lebih Cepet Pinter Mungkin Karena Apa Yang Jelas Dengan Bonsei Perubahan Di Zaman Ini Bonsei Dulu Dengan Sekarang Tidak Sama Bonsei Semakin Lebih Bagus Sekarang Daripada Yang Dulu Dalam Bentuk Apa Terusan Mulai Cabang Bonsei Tetap Bagus Yang Lama Itu Berdasarnya Tapi Dalam Pengawalan Naik Sampai Ke Finishing Itu Sekarang Sudah ada Perubahan Tentunya Kita harus Apa Ya Menyadari Untuk Senior Senior Ini Kadang-kadang Merasa Karena Sudah Tua Atau Sudah Ilmunya Sudah Banyak Tidak Menyadari Dengan Perubahan Perubahan Yang Tentunya Kita Harus Ketahui Dalam Bentuk Seperti Ini Ini Awal Mulai Ini Baru Ini Wahong Saya Tempel Sancang Ini Tempel Sancang Seperti Ini Dalam Pembutuhan Liyuan Seperti Ini Yang Bentuk Fenomenal Yang Sangat Ekrim Seperti Ini Saya Saya Apa Jadi Tidak Tidak Sekaligus Langsung Kita Liyuk Begini Pertama Kali Segini Kecil Sangat Kita Akan Kesulitan Dalam Menyikapi Bentuk Apa Ya Sancang Sebab Stektur Sancang Itu Sangat Rentan Pecah Pecah Atau Patah Jadi Mulai Kecil Kita Lengkuan Pertama Cuman Segini Gak Begitu Tinggi Seperti Ini Satu Selepas Itu Kita Tunggu Disini Utunasa Lagi Dua Tiga Sampai Satu Bulan Kayak Gini Ini Tidak Gampang Ya Sebenarnya Mudah Sebenarnya Tapi Sebenarnya Ya Tidak Gampang Kalau Kita Punya Niat Kemauan Pokoknya Jangan Menyerah Seperti Itu Pasti Bisa Mudah Sekali Sangat Mudah Untuk Meliukan Pohon Sancang Seperti Ini Perlu Kesabaran Tapi Harus Perlu Ketabahan Kesabaran Dukuk Malah Koyok Bidatopi Ini Ada Tiga Ini Kemarin Yang Sudah Dilengkok Saya Menginginkan Lengkuan Hanya Dua Lengkuan Saja Jadi Jadi Nanti Tidak Terlalu Banyak Lengkuan Kalau Banyak Lengkuan Saya Sudah Punya Banyak Itu Jadi Makanya Saya Ingin Punya Lengkuan Dua Lengkuan Saja Jadi Biar Agar Cepat Sudah Bebek Sudah Bebek Barang Sudah Saya Sudah Punya Banyak Dan Punya Bebek Oke Pokoknya Gini Ini Ini Percontohan Ini Seperti Ini Nanti Sampan Jangan Melihat Sekarang Sekarang Kita Lihat Tidak Bagus Belum Apa Ya Dalam Kebetuk Kambium Pun Tidak Menutup Tapi Nanti Sampan Bisa Membayangkan Bisa Membayangkan Kalau Besarnya Gimana Seperti Ini Oke Ini Dulu Sudah Pernah Saya Posting Sudah Saya Masukkan Ke Nexus Ini Kesalahan Dalam Apa Kemarin Saya Pot Saya Tinggal Tidak Saya Kocor Tidak Saya Siram Akhirnya Agak Nganu Jegrik Kurus Ini Perlu Kita Tinggal Ground Ground Pot Jadi Ini Kemarin Sudah Saya Masukkan Ke Youtube Bahwa Ini Jantanya Seperti Ini Ini Nanti Bisa Harganya Mencapai 5 Juta Tapi Tunggu 10 Tahun Oke Kita Masukkan Seperti Ini Oke Kembali Yang Ini Lur Oke Percontohan Akan Saya Lihatkan Untuk Kalian Semua Ini Nanti Sampai Membayangkan Tadi Belum Saya Terangkan Untuk Membayangkan Sampai Nanti Besarnya Gimana Secara Detail Oke Kita Tadi Melihat Secara Pintas Ini Secara Detail Jadi Liuk-liukan Yang Sampurna Yoi Selur Selur Tentunya Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Lain Kali Kita Belajar Lagi Belajar Untuk Menjadi Yang Terbaik Kalau Bisa Yang Terbaik Dan Bisa Kita Memasuki Ajang Perkontesan Ya Kan Bukan Hanya Di Prospek Tapi Nanti Sampai Kelas Apa Ya Sampai Kelas Bintang Sampai Regional Semua Kita Lewati Kita Minta Yang Bintang Kalau Bisa Yes Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Konten Saya Dadah Assalamualaikum Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!